Jelang pengumuman resmi KPU terkait pemenang Pilpres 2024 menjadi sebuah hal yang ditunggu-tunggu. Apalagi seiring dengan isu politik yang kian hari kian memanas, buntut tidak terimanya ganjar atas kekalahan telaknya. Sementara itu di tempat berbeda, Prabowo sama sekali tak mau berkomentar banyak soal isu hak angket. Justru bagi Prabowo saat ini yang terpenting adalah menyusun kabinet sebelum dirinya dilantik. Bergerak cepat dan tak mau ada kekosongan jelang pelantikannya, benarkah Sri Mulyani menolak menjadi Menteri Keuangan di periode Prabowo-Gibran? Dan siapakah pengganti yang pantas? Inilah susunan kabinet 2024-2029 yang sudah difikskan. Namun sebelum lanjut, klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Siapa yang menyangka ketika banyak pihak menyebut Dudung Abdurrahman yang akan mengisi kursi Menteri Pertahanan? Justru nama Safri Samsudin yang ditunjuk oleh Prabowo Subianto. Letnan Jenderal Purnawirawan ini merupakan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia sejak tahun 2010 hingga 2014, tepatnya di pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono. Pengalamannya di bidang pertahanan dan militer tak perlu diragukan. Tahun 2005, Letnan Safri Samsudin pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. Ketika menjabat sebagai Sekjen Kementerian Pertahanan, Safri mencoba melakukan pembenahan dari dalam, terutama dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Di mana selama ini, pengadaan alutsista TNI sering dijadikan ladang korupsi oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Berhasilnya Safri membuat sebuah sistem untuk meminimalisir korupsi di tubuh TNI, membuatnya dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Dan kini namanya kemungkinan besar akan kembali aktif di Kabinet Prabowo Gibran sebagai Menteri Pertahanan. Pemuda Jawa kelahiran Takengon Aceh sudah bisa dipastikan akan mengisi pos sebagai Menteri Sekretaris Negara Indonesia. Di usianya yang baru 42 tahun, Sugiono sudah dipercaya Prabowo sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra. Tak hanya itu, Sugiono yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR dan juga Ketua Harian DPP Gerindra ini adalah anak ideologis Prabowo Subianto. Alumni Norwich Military Academy Amerika ini jadi satu-satunya orang di tubuh Gerindra yang paling dipercaya oleh Prabowo Subianto. Dan ternyata Sugiono sudah dijadikan teman bertukar pikiran oleh Prabowo sejak lama. Di mata para kadir Gerindra, Sugiono dinilai memiliki banyak kesamaan dengan Prabowo Subianto. Selain dikenal cerdas, ia juga cermat dalam menanggapi persoalan dan tegas dalam bersikap. Tak heran ia akan menjadi Menteri Sekretaris Negara termuda yang akan dimiliki bangsa ini. Helmi Yahya Menparekraf Pergeseran kedudukan di tubuh Kabinet Prabowo Gibran juga terjadi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nama Helmi Yahya naik dan sangat kuat akan membantu Prabowo dalam meningkatkan kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif bangsa ini. Helmi Yahya bukan orang sembarangan. Ia pernah berkecimpung sebagai pembawa acara televisi, aktor, produser, dan politisi. Artinya, Helmi Yahya memahami betul seluk-beluk tentang dunia kreatif dan pariwisata di tanah air. Tak hanya itu, Helmi Yahya pun dikenal sebagai event organizer yang handal karena telah berhasil memimpin penyelenggaraan event-event besar nasional, termasuk acara pembukaan dan penutupan PON Palembang 2004, SEA Games Jakarta Palembang 2011, dan PON Riau 2012. Kemudian dalam perjalanan karir Helmi Yahya, ia juga sempat dianugerahi penghargaan tokoh paling kreatif di Indonesia tahun 2006 dari Yayasan Kreatifitas Indonesia. The Most Inspiring Person dari Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 2006 dan Indonesian Small Medium Business Awards 2008. Dan kini Helmi Yahya dikenal sebagai seorang kreator digital di YouTube dan TikTok dengan membahas hal seputar isu-isu sosial, kisah inspiratif, bisnis, dan konten-konten edukasi yang menarik lainnya. Sudah tentu tak ada sosok lain yang lebih pantas mengisi kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kecuali dirinya. Rahayu Saraswati, Menteri P3A Kader Gerindra dan juga seorang aktivis kelahiran 1986 ini akan dipastikan mengisi kursi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri P3A. Rahayu Saraswati sendiri, selama aktif sebagai anggota legislatif tahun 2014, ia sudah memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak serta melawan perdagangan manusia. Artinya sudah 10 tahun Rahayu berjuang untuk anak dan perempuan. Rasa beri hatinya yang tinggi membela hak-hak wanita membuat lulusan Universitas Virginia itu jadi orang terkuat yang akan dipilih Prabowo sebagai Menteri P3A. Apalagi Rahayu Saraswati D. Joyo Hadikusumo yang punya ikatan darah dengan Prabowo Sudianto, tampaknya segala kualifikasi sudah terpenuhi. Aceh Hasan Syatjili, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Politisi Partai Golkar Aceh Hasan Syatjili sudah dipastikan akan mengisi kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak masa mudanya, politisi kelahiran tahun 1976 ini sangat mengemari dunia riset di bidang teknologi dan pendidikan. Salah satunya LP3ES, LSAF atau Lembaga Studi Agama dan Filsafat, dan masih banyak lagi. Aceh pernah mengajar sebagai asisten dosen di Universitas Islam Negeri tahun 1999. Seiring waktu, Aceh yang kian matang dan berprestasi dipercaya sebagai staf khusus anggota Dewan Pertimbangan Presiden SBY Budiono. Apalagi Aceh diketahui punya kedekatan yang khusus dengan Presiden Jokowi sejak tahun 2014, menjadi salah satu nilai tambah bagi Prabowo untuk meloloskan Aceh Hasan sebagai pembantunya di kabinet. Di sela kesibukannya sebagai anggota DPR, politis Golkar ini menyempatkan dirinya mengajar di sela waktu senggang. Kini tercatat sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan dosen Paskasarjana Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa, Serang, Banten. Sebelumnya, Aceh pernah menjadi asisten profesor pada Universitas Waseda, Jepang. Intinya pengalaman Aceh Hasan Zercili di bidang pendidikan dalam dan luar negeri menjadikannya kandidat terkuat untuk mengisi kursi Mendikbud. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mungkin jadi salah satu nama yang dipertahankan dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Bukan tanpa alasan, nama Tito masih diandalkan. Selain mencapai pangkat penuh di profesi kepolisian, yakni Jenderal Bintang 4, ia juga penyandang gelar akademik tertinggi, yaitu dokter. Melengkapi sisi intelektual akademiknya, ia ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri sejak tahun 2019. Prestasi Tito memang tidak terlalu menonjol, namun kestabilan pemerintahan dalam negeri tak terlepas dari andilnya. Tito berhasil meredam berbagai ancaman kelompok separatis yang selalu ingin bikin kisruh dan mengancam ideologi bangsa. Alasan itulah mengapa Tito selamat dari risafil Presiden Jokowi. Bahkan di era Prabowo nanti, Tito berkesempatan untuk melanjutkan kinerjanya membantu pemerintah. Kira-kira bagaimana menurut kalian susunan Menteri Kabinet Prabowo-Gibran tersebut? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.